Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kebun inspirasi Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara melarutkan pupuk TSP atau pupuk SP36 Dimana pupuk SP36 ini sangat sulit dilarutkan dalam air Jadi disini kita akan melarutkannya secara paksa ya Sebelum ke pembahasan Langkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe Like-nya ya buat dukung channel ini Biar kalian tahu bahwa channel ini upload video terbaru Dan nyalakan loncengnya ya Oke bahan-bahannya yang pertama Ini adalah pupuk kalsium ya Yang ini pupuk SP36nya atau TSP Yang ini wadahnya buat kita Nanti proses penglarutannya Oke Proses penglarutannya kita kasih berimbang ya Pupuknya 3 sendok Kalsiumnya 3 sendok Paham ya Dan seterusnya ya Jadi disini saya akan Memberikan pupuk Sebanyak Satu Dua Tiga Empat sendok ya Terus ininya juga Empat sendok ya Kalau sudah seperti ini Kita aduk-aduk Kaduk-aduk Nah kalau sudah Merata Lalu kita tambahkan air ya Secukupnya Gayungnya bocor Gayungnya bocor Kalian lihat ya Disini seperti air mendidih ya Kalau disini suaranya Seperti ada air mendidih Nah Seperti air mendidih ya suaranya Biasanya ini dalam waktu 15 menit Pupuk TSP Atau SP36 Sudah menjadi tepung ya Dan sudah bisa dicairkan Dicampur air Biasanya Saya menggunakan pupuk SP36 Dilarutkan itu Empat sendok makan Dicampur Kalau sudah jadi ya Apa mana ini Sudah jadi Saya suka dicampur Dengan air 20 liter ya Lalu kita siramkan Ketanamannya Oke Kita tunggu saja ya Selama 15 menit Nanti pupuknya akan jadi ya Oke guys Ini sudah 10 menitan Sudah seperti ini ya Kayaknya ini Sudah lentur Sudah lembek ya Oke Kita coba ambil ya Sudah lentur ini Sudah empuk Sudah jadi tepung Sudah jadi tepung ya Ini baru 10 menitan Sudah empuk banget Dan berbusa Seperti ini ya Oke Cukup sekian Video dari saya Jangan lupa Di like Di subscribe Jika ada pertanyaan Silahkan komentar saja Insya Allah Saya akan menjawabnya Kalau saya sempat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa